hai 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 semua bersama gua gue main game demo Slayer Blood of Azirah atau nama baru itu belada of pilar cuy ya di playstore cuy ya Jadi kali ini gue lagi login di akun Sultan lagi vp15 yang mungkin saja sudah vp16 cuy ya sayangnya di game ini enggak ada vp16 cuy jadi akun ini jika kalian Sultan atau kalian punya uang pengen main game ini pengen top up game ini supaya GG mendingan bayarin akun ini aja cuy dibanding top up sendiri itu habis buangnya ratusan juta akun ini jual juga enggak malam-malam aja enggak sampai jual tanah cuy murah cuy ya sekitar 30 jutaan aja cuy ya ya mungkin aja harganya sudah naik di 35 juta atau 38 tapi owner belum berani naikin harga cuy karena dia bilang segitu aja nggak laku apalagi gua taikin ya gitu cuy ya jika kalian ada minat jangan lupa juga pembuat di Facebook cuy ya link Facebook gua tahu di bawah Oke jadi kali ini gua akan buat konten nge-up akazaya kebit akazaya nge-up akazaya kebintang maksimal bintang cuy bintang 19 cuy ya dan gua udah siapin tumbalnya siapin batuk kuningnya soalnya onernya tadi malem ada chat gua DWA dia bilang itu akazaya kebintang belas nih dua penya udah siap tumbalnya udah siap cuman batuk kuning aja dia bilang begitu sih parah pas gua login gua cek itu cuman ada demennya doang banyak 128 demen dan udah dipakai daily 125 demen tak terus gua pakai daily juga refresh refresh shop nyari batuk kuning dan hasilnya nah itu dimana sisa 113.000 sekarang batuk kuning yang udah lebih ya lebih dari cukup tumbalnya carinya dari tiket kuning gua ada gaca tadi ya pertama hanya gajah 300 tapi masih kurang lama-lama-lama-lama itu gua capek banyak banget tuh sekarang tiketnya tuh sisa berapa 458 aja dari 1600 tiket kuning sisa 458 dan dupenya masih kurang dua belum gua ambil itu mungkin ngambil dari sini ya cuy karena kalau gua disini pas banget ini sisa dua lagi bisa diambil dan satunya itu disini gua rasa kalau ini jangan dipakai disesain aja satu jadi ketika nanti kordaki putih itu udah enggak perlu eh misalnya apa ya jadi kita nggak nunggu event gacanya dulu kita udah bisa dapet dari situ ya dapat dari sini untuk pakai di profile cuy ya buat ngegarmin player lain cuy dan kita udah bisa coba skill-skillnya Apakah bagus gitu cuy ya jadi bisa ambil dari sini jangan dipakai jadi pakai ini aja dua Oke lesku karena disini butuh dua dupe lagi udah nggak bisa dapet tadi itu gua udah ambil juga yang disini cuy ya yang gaca elit kalau nggak salah ya owner tadi itu akumulasi gaca dia kurang Hai ya Terima kasih telah menonton 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 apakah kita akan pilih lifetail atau pilih yang dua heal 20% if you HP ketika darahnya 50% dia akan ngeheal 20% seharusnya jadi badak ya atau pakai lifetail aja ketika kuar kredit damage-nya plus 10% gimana nih atau yang atas extra damage gua jadi bingung cuy bingung Oh bingung kita pilih yang mana jadinya cuy coba gue pilih yang atas aja dulu ya facting will ya Oke kalau pilih pilih yang bawa power nggak naik katurut kalau pilih tengah sama aja ya udah kena pilih atas dulu dan kita sudah pakai equipo Equip disini debo rempec destroyer Furi sebenarnya main yang lifestyle juga boleh ya ini udah bawa ia begini kini bisa diap lagi sebenarnya tapi kalau di up nanti tambah kuat dong bahaya cuy hahaha bisa kita dulu ya kita langsung aja coba diranket betul bentar-bentar nih kita lihat posisi tasnya jadi udah habis semua tiket kuning kita segini demetri sesar 13 Oke lesku reket betul ini bentar lagi resepsi sentuh kayaknya kalau enggak nanti siang eh bukan nanti siang resepnya tuh nanti malam kayak cuy jam 9 malam ini kayaknya resepsi season ya cuy ya akan ketemu server lain lagi karena disini sudah enggak ada lawan sih ya bosan juga ya gua ngeliatnya ya lawannya enggak ada ini tuh sekarang ini lawannya gitu aja kayaknya lebih bagus lawannya season sebelum ini ya karena ini hanya vpvp13 ada sih vp15 ini cuy ya vp15 cuy kalian lihat lihat ini enggak semua yang vp15 buwilnya tuh bener cuy ya ini server di 35 cuy kalian bisa lihat sempat 35 ya itu ada vp15 satu kita Scroll lagi ke bawah kita cari ini ada vp14 juga DC per satu 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 kalian bisa lihat di vp14 kayak gini masih ya yang dipakai masih begini cuy dia nge-up ini cuy ennbo server rank owan hahaha gua enggak tahu ini karakter bagus banget kenapa di up asal up gini cuy Oh my god dia stankernya siapa Sakonji masih bintang segini Oh my god god oh my god kok bisa vp14 gitu ya Nah kalian lihat itu ya enggak semuanya vp tinggi mainnya bener ya ada yang lawak juga cuy eh ada garo wew masih kah ketemu aku Nelson wuuh ini ketemu si Nelson ah punya Nelson mana cuy turun dari overload oh my god oh my god garo tuh saya pernah nelson cuy oh ini punya Nelson wew Nelson udah ngambil cuy ya si Nelson udah ngambil Akaza ternyata meskipun jadi panjangkan profile katanya aku Nelson nggak jadi dijual cuy ya kalau kalian mau beli itu dia udah nggak jadi jual karena dia pikir kayaknya nggak akan laku cuy wujudnya udah bitang 17 ya boleh-boleh juga ya udah kita coba attack dulu ya kita testing Akaza gudh ini kebetulan nih Kenapa disini akazanya ini nggak salah nih ini jangan ke gini sebenarnya ngapain min2 tim tim emang biar seru ya tapi eh tanggung cuy kita pakai full tim aja ya bisa bantai-bantai bisa bantai-bantai pakai full tim aja jadi pindahin gausah mepuloni dulu karena opuloni belum jadi karena ini Jutara udah genti Akaza ya terlalu sombong nih ah kalau dipakai informasi begitu terlalu sombong kayaknya cuy bentar giuknya taruh mana giuk pilar belum dipakai gue pilar di formasi ini ya cuy ya formasi 2 mui Oke begini formasi 2 nya baru begini bentar komasi 2 nya disini mungkin mau pakai daki kaya ganteng ganteng tempat si dakinya kita Mayu aja begini ya begini aja deh nah ya begini jadi daki ini bisa dipakai dulu ya formasi begini aja dulu Oke kita aja langsung persetan dengan terlalu terkuat ya emang tujuannya gua bagai lihat full tim terkuat kita lawan musuh ya karena nih Akaza sudah B19 Apakah ada yang bisa tol di tengah hahaha Akaza di tengah dengan full tim power yang terlalu OP Oh ada yang tahu ya oke lumayan tapi taknya belum kali tiga masih masih kosong kita lihat dan ini akan rata duluan ya kalian lihatin aja baik-baik ya rata duluan pasti oke karena disini gua bukan mau ngeliat si Akazanya kasihlah ke kalian DMK sakit sesakit mungkin enggak kok pengen lihat aja kalau udah B19 dengan full tim terkuat di akun ini Apakah ada yang bisa bikin Akaza tersentuh gitu ya kita coba lagi battle tiga empat kali lagi ya karena ini udah pasti reksat tuh sampai bisa lawan oke Aduh lawannya gigi ini enggak asyik itu ya jangan dibuat orang atas wajar tonton deh lawannya gua butuh yang kayak beyo atau sedang dol atau shift force jess forces alipat kali namanya oke koneko lumayan koneko ada wew iya itu tijus ke satu tanpa pakai furia cuya setaknya belum dapet tapi udah musuhnya kalah kabut ya sekarat road enak banget MOI langsung bubar round 1 sampai round 2 tinggal sendiri ya Sonobu Oke dikasotin belum mati dikasotin lagi MOI rese banget MOI ya di bantai Giyu ya udahlah ya mati muda itu dan aduh 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 susah di akun lawannya kayak gimana ya cuya oke mudah-mudahan season nanti malem ketemu Sultan yang sama-sama gigi lagi disini gua berharap banget dapat lawan yang bintang 19 minimal ada empat ke supaya lawannya enak cuy biar si akazanya dapat buff purinya sampai kali 10 kalau bisa karena gua dia bisa aja pakai sendirian jaya formasi tadi cuman ya enak juga ya nanti kayak terlalu meremehkan musuh gitu ya nggak papa kita pakai full build aja ya dan sini pun kan dapat setaknya dapat setak cuy sebenarnya kalau lawannya si dadol atau lawan ragut atau lawan siapa tuh ini bahwa CBO itu mungkin bisa dapat set kali 10 sebenarnya cuma nggak dapat-dapat aja nah ini udah kali 8 ya kalian lihat ini udah kali 8 cuy ya meskipun keburu belum ulti nih kayaknya saya kasih jalan Oke pukulan biasa enggak mati kayaknya gak keburu ngebantai sih disikat sama emu ya mesin obu akazah oke mati makazah cuy ya double kill ya demiknya pasti sakit cuy ya nah tapi sakitnya Giyu ya emang Giyu ini emang sincing cuy ya tahu lah ya kendo nya Giyu kan udah ke up cuy udah maksimal Giyu nya ya kalau di kendo meskipun ekipnya udah dipindahin ya koma nya tetep aja sakit Giyu nya cuy oke sekali lagi deh coba ya apa tuh ketahun dapat si Biyo please Biyo dadol tapi dadol langsung rata nggak sih tuh kalian lihat itu siju aja Aduh belum dapat puri di siju udah rata semoga nggak langsung rata ya oke sebenarnya enak ketemu Biyo sih Biyo itu paling enak ya oke codok sunset Oke udah kita doang oke 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 miss set diangkat FUI masuk short kena impact jalan tanpa puri Oke uti lagi ditunjuk tanpa puri mati persatu-satu persatu dan dibantai Giyu ya terlalu kuat ya kalau ada hanya begini Astaga ini bener-bener bahkan kena impact mula kena sepuluh ya ampun pertandingan macam apa ini cuy gagal masuk akal penasaran deh sekali lagi deh Biyo dong ayo dong Biyo ya elah ini wajib Oh akan jadi nah kalian lihat itu akal kalian kalau taruh depan belum jadi kayak begitu cuy belum muti udah mati ngerti kan belum uti udah mati karena masih bintang 14 itu dan ditonjok sama akadah kita yang udah full power totot totot ya kena tinjoknya mati langsung Oke apakah kita dikasih puri setak kali lima biar akazah ulti ya Oh ini bisa nih ini bisa goyakin akazah dapat setak lima nih bahkan bisa lebih harusnya Oke oke kenapa step Oke karena tiga ya kena tidur Oke bagus hidup lagi kalau bisa hidup-hidup-hidup terus aja nggak apa-apa Bang biar bisa toil akazahnya dapet Oh tapi udah kepake ya tadi ya kuas-kuas jembat ulang lagi nih buff-nya nih kurinya ngulang-ngulang dari nolah suai juga ulang-ngulang dari nolah suai dong toil nice one walau juga taruh belakang tapi kena infek hebat ya Giyu musuh dikasih infek itu ya gua nggak tahu siapa yang ngajari Giyu pakai infek nggak ngerti lagi juga Oke kuri udah dua staff Ayo toil dong kayaknya enak lautnya Aoi ya semakin banyak Aoi itu kuri kita kayaknya pasti dapet gitu ini nggak perlu kuri uji tapi sakit juga ya Giyu nya ya bisa bikin darah emu isi gitu cuy wah terlalu strong ini ini terlalu strong asisten itu pasti wah parah ya bosen ya season ini ya season ini bosan sih wii tapi Giyu tetap aja ya tetap aja Giyu dikana menang dari Wil juga cuy wilnya lelelelelelelelelemen air itu tinggi banget cuy loh kalau bisa Giyu nya diganti sama Giyu pilar cuy ya biar tambah ngeri lagi musuhnya Coba kita lihat dulu season kemarin Oh ini bentar ini durasi ya kepanjangan lagi itu ya nggak apa-apa ya 21 menit kita cek jisen kemarin itu udah seperti apa jisen kemarin ada sitab zoom wew tabzo sekarang udah bintang 19 giunya ininya cuy Akaza dia udah ada bintang 19 apakah kalau kita ketemu sitabzo akan seru nih karena dia udah banyak bintang 19 juga ya udah ada tiga cuy mungkin bentar lagi dia akan up FUI jadi empat nice lawan kayak gini kena butuh itu ya semoga ketemu lagi ya atau ketemu V15 yang tapi udah bintang 19 ada 4 minimal cuy biar seru aku lawan ya dengan lawan-lawan yang belum di-up juga seru ya Oke begini aja kita cobanya ya Akaza bintang 19 ya udah nggak usah dipakai setak setak furilah kita pakai full tim full power itu udah be emang gila sih demik nomor 2 masih dipegang Akaza nah nomor satunya masih si Gyu meskipun Gyu nya komanya udah dipilih ke Akaza karena dari will ya dari sini ya kalian lihat levelnya beda lebih jauh ya Oke Oke gini aja videonya thank you thank you